Hai, ketemu lagi dengan Adi Fitri di sini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap yang lagi nonton video ini semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Amin, diarobat alamin Oke, pertama-tama Aku mau ucapin selamat dulu buat veteran Petro Putra Onsu Ataupun Onyo Atas penghargaan yang tadi malam sudah diraih sama Onyo Sebagai bintang tamu terfavorit Di acara LIDA 2021 SOSMED Award Keren Aku yakin penghargaan ini semua itu bukti dari kekompakan dan rasa sayang BXB semuanya sama Onyo Aku yakin ini semua BXB pada vote semuanya biar Onyo bisa menang Dan terbukti kan hasil kerja keras semuanya Kerja keras Onyo, kerja keras BXB, kerja keras tim semuanya Akhirnya Onyo tadi malam mendapatkan penghargaan bergensi Keren, keren, keren Bintang tamu terfavorit coy Ada banyak bintang tamu disi tapi Onyo yang terfavorit belia pemirsa semuanya Nah di acara tersebut Onyo gak hanya menerima penghargaan doang dong Yang pasti Onyo disini nyanyi dua lagu Ada bareng Biot Lagunya kalau gak salah Bulan Bintang Terus nyanyi solo lagu ayah Jadi itu yang pertama ini kayaknya kita ngereaksi dulu lagu ayahku Next video selanjutnya baru kita lagu yang bulan bintang bareng Biot Karena lagu ayahku ini lagi happening banget dimana-mana Lagi menggema dimana-mana Jadi langsung aja kita reaksiin Onyo nyanyi lagu ayahku di acara Liga 2021 Liga Dangdut ya Sosmet Award Tapi sebelum itu buat temen-temen yang belum subscribe channel Agud Fikri Jangan lupa tombol subscribe-nya buat dipencet dulu Sama loncengnya jangan lupa buat nyalain juga ya Yuk langsung kita tontonin ayahku di Liga Dangdut 2021 Sosmet Award Indusia Ini musiknya secara live dimainkan disini Kebayang dong ini panggung Liga Dangdut Ini kan musiknya memang grande banget Kalau lagu tuh dinyanyikan atau dimainkan secara live musiknya Itu tuh rasanya beda banget kalau kita cuma pakai manisuan doang Ini musiknya enak banget Wow Agak dimainkan onyo seperti itu Dikasih staccato dan itu enak banget loh Beneran rasanya jadi enak banget Asli Asli Wow Rasanya lembut Eh rasanya lembut banget Nyanyiinnya dengan penuh kelembutan banget Penuh hati-hati dengan rasa yang enak banget Oh Oh Yes Falsetnya enak banget Sama kayak di rekaman Aku akhirnya tuh dengerin lagu ini Dengerin-dengerin terus lagu ini Nyari di bagian falsetnya dimana aja Dan ini sama kayak rekaman Falsetnya enak banget Dan yang pasti tuh power ya Powernya bagus Itu yang aku suka dari Onyo ini Nyanyian penuh rasa banget Bener-bener penuh dengan rasa Kalian bisa lihat ya Ekspresinya Onyo Nyanyiin ini Dengerin suaranya Dengerin musiknya Bener-bener Satu kesatuan yang enak banget Bener-bener bukan hanya enak didengar Tapi enak buat dilihat gitu Full package penampilan yang keren Gantar Persis sama rekaman kan Tangga-tangganya tuh Dan gak meleset tangganya Berarti rekaman tuh bener-bener yang Gak dikasih efek-efek Berarti emang Tune-nya udah bener Dan lainnya tuh bener semua Tangga nadanya yang Dia pas turun ya Ini juga kan Dia menambah powernya disini dan tadi Pas bagian walaunya tuh Enak Sama falset tadi Falset lagi kan Kalau rekamannya kayaknya ini gak falset ya Langsung kok Suara aslinya gitu Bener gak sih? Ya bener Hampir sama kayak rek pertama Onyo nyanyiin ya Cuma disini dia menambah powernya lagi Aduh aku ngeliat mukanya Onyo ini jadi sedih Udah berusaha tuh gak sedih gitu dengerin Ini tuh Onyo seperti kayak menahan rasa Banget kayak Menahan tangis gitu saat nyanyi lagu ini Dari suara-suara yang dikeluarkannya tuh Kayak menahan sesuatu Ini bagian yang aku takutkan Karena ini nadanya tinggi kan Walau durit aja malangnya jalanku Wow Langsung masuk setelan ini Pas nadanya aman 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 Sikat Terus Hajar Oh singkupnya dapet Singkupnya dapet banget Stakatonya dapet banget Ayah Tampampak musiknya sama suaranya Onyo tuh Kawin gitu semuanya Onyo tahan Seperti yang aku bilang tadi Sepertinya Onyo ada menahan sebah Menahan nangis Jadi Suaranya tuh agak Berat Tapi nadanya aman gitu Cuma dia harus Bener-bener mengontrol emosinya Jangan sampai nangis gitu di lagu ini Kok sampai nahan nafas ya Aku juga ya Nontonnya Penuh emosi Emang merasa emosi sih beneran Oh Wow Standing of passion buat Onyo Lagu ini tuh memang Grafiknya itu Awalnya tuh slow kan Lembut nyanyinya Habis itu penuh power Habis itu endingnya tuh harus lembut lagi Jadi kebayang susahnya nyanyi lagu ini Saat awal kita harus menahan emosi kita gitu Jangan terlalu over gitu kan emosinya gitu kan Dan bagian tengah-tengah lagunya setelah rap pertama tadi Kita harus naikin power kita Ham pam 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 Up Pam 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 Hampir ke akhir Dan di endingnya tuh kita harus nahan lagi emosi kita tuh bener-benar ditahan lagi Harus bernyanyi dengan sangat Lembut Dan syahdu banget Dan ini Onyo dapet dong Semuanya tuh dengan Grafik yang diinginkan Sama musiknya Sama aransemennya Onyanyinya bener-bener dengan tepat banget disini Dan ya itu sih Emosi sama rasanya tuh Makin dapet Ini berarti kedua kalinya Onyanyi lagu ini secara live ya Kan kemarin di acara Brownies Terus sekarang di Indusiar gitu kan Rasanya tuh makin dapet Emosinya itu semakin Meledak Tapi gak yang meledak banget Sampai ngancurin lagu itu gitu Emosinya tuh tetap meledak Tapi masih bisa dikontrol gitu sama Onyo Ya itu aku sukanya Dan disini ekspresinya Onyo Saat nyanyi lagu ini dengan sangat lembut Mukanya tuh sangat lembut banget Tapi saat yang berpower mukanya tuh menjadi garang Tapi garang tuh garang yang sedih gitu Nahan Ya seperti yang aku bilang tadi Kayak nahan nangis gitu Dan di ending Wow Pecah sih Gak perlu bernyanyi dengan berteriak kan di ending gitu Tapi dia bernyanyi dengan sangat lembut Dan itu masuk banget Wajar kalau Onyo Jadi bintang tamu terfavorit Di acara Liga Dandut Sosmet Award ini Keren keren Aku gak sabar ini Nunggu Onyo nyanyi lagu ini beberapa kali lagi Pasti akan lebih banyak perubahan lagi Akan lebih banyak lagi Improvisasi yang dikeluarin Onyo Kalau sekarang ini masih Sedikit-sedikit aja Improvisasi yang Onyo keluarin Tapi aku yakin Next dia nyanyi lagu ini Penuh improvisasi dan rasa Yang pasti lebih lagi dari yang sekarang ini Ya Kayaknya sampai disini dulu Video reaksi dari aku Kita lanjut lagi video selanjutnya Tapi sebelum itu Buat teman-teman yang belum subscribe channel Ail Fikri Jangan lupa Tombol subscribe-nya buat dipencet dulu Dan jangan lupa juga loncengnya buat dinyalain Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye